Halo, kembali lagi kita menonton video COC dan kali ini kita mau lihat Tonehole 9 melawan Minimax apa yang akan terjadi, ya dan bagaimana tropnya dan bagaimana dependnya, ini dia ya kali ini kita mau recap dari iwanclasher.com kali ini Tonehole 9 nya versus Tonehole 11 dan kita bisa lihat disitu ya, tanpa membawa yang namanya Barber Ranking dan kita bisa lihat juga yang namanya Minimax Tonehole 11 ini mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 wisatower dan tanpa expo, dan ini dipastikan yang namanya Tesla nya juga Max dan bentuk defendnya dibagi menjadi 2 kali ini diserang menggunakan Witches, Golem dan juga Bowler diserang dari arah Tonehole menggunakan 2 Jump Spell perhatikan 2 Jump Spell disitu mengarah ke CC, mengarah ke Queen dan tepat disitu ya, walaupun di bagian tengahnya kosong tapi tetap aja dihajar dan di bagian kanan dan kiri masih ada Witches, Witches dan juga Wisat dan itu berhasil membersihkan area luar menggunakan tersebut dan bagian tengah menggunakan, oh tanpa Barber Ranking ya Witches, Golem dan juga Archer Queen wow, bisa dilihat situ yang namanya Tesla Level Max di Tonehole 11 dan ya, Jump Spell kedua menuju ke Wisatower, keren dan ya, trop sudah habis semua, tinggal memastikan ratanya base ini dan ya, biasanya Minimax seperti itu ya ada Wisatower nya ada 5 dan mendapatkan yang namanya Tesla Max nya itu yang cukup berbahaya ya sekali, seterum itu ya sengatanya Tesla Max cukup sangat berbahaya ya damage nya juga berarea dan wow, keren sekali ya pokoknya menakutkan dan buat kalian yang bisa meratakan Minimax Tonehole 11 seperti ini juga harus dikasih cempol keren, good job dan bisa dilihat juga Idrifine nya, Idrifine nya Max dan kalau diserang menggunakan Lava Lone menggunakan Tonehole 9 ini pastikan, lapanya hancur lebih cepat itu sangat berbahaya ya dan salah satunya adalah penggunaan Wiches Wiches di Tonehole 9 oke, good job sekali Tonehole 9 ini bisa meratakan base Minimax ini dan masih ada juga video yang lain jadi pastikan ini still atau gaya meratakan Minimax dengan Tonehole 9 oke, kali ini Mr. Wich CR dan ini bukan menggunakan Wiches dan ini Tonehole 10 Minimax juga ya bisa dilihat disitu expo nya sudah merah sekali menyebalkan sekali ya dan ya kali ini menggunakan Hawk Raider 1, Golem dan CC nya adalah Boling-Boling 2 Golem sebagai tak main disitu dan jump spell disitu lain tidak lain adalah menuju ke CC, menuju ke Queen dan menghancurkan beberapa yang namanya Wisat Tower di area tersebut karena Hawk Raider lebih aman kalau Wisat Tower hancur terlebih dahulu good job dan ya Red spell untuk kemarahan Boling dan wow lebih cepat sekali ya Boling menghancurkan melempar batunya oke, dan Hawk Raider saatnya dikeluarkan dari arah jam berapa ya kita lihat dari jam 10, jam 11 menuju langsung ke Wisat Tower disitu ya di bagian bawah sudah tidak ada yang namanya Wisat Tower tapi bisa dilihat disitu ya Tesla nya lain tidak lain wow berkumpul di daerah seperti itu wow menyebalkan sekali ya heal spell dan 1 poison disitu untuk menghentikan skeleton yang mengejar Hawk Raider dan yap wow ternyata Golem nya masih strong disitu ya alhasil Golem diserang oleh Tesla dan Tesla bisa dihancurkan menggunakan Hawk Raider yap good job sekali dan keren base nya sangat panjang diserang menggunakan Witches pastinya dia akan susah di bagian luar ya karena tadi ada Town Hall dan juga ada 4 Tesla di bagian luar sebenarnya mungkin harus menggunakan berapa jam spell ya tapi ya Witches lagi-lagi Witches kemungkinan kurang tepat oke selanjutnya kali ini yang ketiga ya menggunakan Golem Witches Hawk Raider dan 10 Witches disini ya oke kali ini Town Hall 9 versus Town Hall 9 dan mendapatkan base nya memang sedikit lucu ya base nya rumit tapi wall nya yang masih belum rumit ya wall nya masih level 7 dan 8 disini oke Witches dikeluarkan dan kali ini hanya 1 Golem saja sepertinya 1 Golem dan ya cece nya adalah boling-boling perhatikan disitu ya Golem dikeluarkan dan Archer Queen musuh mengejar ke Golem dan Valkyrie membunuh yang namanya Queen dengan mudah dan ya Valkyrie mengarah bagian luar dan itu membersihkan dan akhirnya Golem Witches masuk ke bagian tengah semua dan saatnya mengeluarkan perwaring King Queen cece nya adalah boling-boling ya 1-2 jam spell sudah dipersiapkan wow ternyata lebih-lebih sudah dalam prediksi oke red spell untuk kemarahan sekali lagi diberi red spell untuk membunuh cece dan ya jam spell menuju ke bagian tengah tepat situ ya Polar Golem Witches masuk ke tengah semuanya dan wow muncul Tesla di bagian paling ujung disitu jam 12 itu sangat berbahaya sekali dan ya jam spell kedua mengarahkan trop semuanya menuju ke area luar tersebut good job buat Fajar ini dan ini rata oke ternyata masih ada Hog Raider curus andalan terakhir ini untuk menghancurkan defense yang tidak terjangkau oleh Witches dan juga Bowler tepat disitu ya sementara defense menyerang skeleton Hog Raider dengan aman tanpa diberi heal spell dan ya aman good dan Witches nya masih cukup banyak tadi membawa cukup banyak ya sekitar 10 Witches dan ya tepat jain bom balu keluar disitu oke hanya tersisa satu Archer Tower disitu ya dan bisa dilihat banyaknya sekali yang namanya skeleton mempercepat penghancuran base ini dan ya Archer Tower pun menyerang skeleton dan trop yang lain bebas aman keren good job sekali buat Fajar Town Hall 11 oh sorry Town Hall 9 versus Town Hall 9 oke selanjutnya kali kali ini menggunakan apa gado-gado gado-gado melawan minimax dan kita bisa lihat disitu 5 Wisata War dan ya dipastikan Town Hall 11 ini mendapatkan tesla yang lebih tinggi ya jadi sepertinya defense nya wah tidak cukup berbahaya tapi yang sangat menjadi berbahaya adalah tesla munculnya 4 tesla langsung disitu wow itu yang bikin jengkel oke memotong sebelah kanan dari Archer Queen menggunakan yang namanya Naga oke pasti dan Air Reven bisa dihancurkan menggunakan Queen tepat Queen aman disitu ya menggunakan satu golem pastinya untuk tameng disitu ya supaya Archer Tower mengarah ke golem dan memotong dari jam 12 menggunakan Baby Dragon dan wow tepat ya Wallbreaker memastikan cipul tembok dan disitu Wallbreaker juga untuk mengeluarkan jahit bom dan aman disitu 3 jahit bom sudah hancur bowling aman dan jam spell disitu ya wow menuju ke Town Hall menuju ke yang namanya Visat Tower bisa dilihat tadi ya 4 oh 3 tesla max Town Hall 11 keluar dan itu sangat berbahaya sekali ya bowling which is Valkyrie PK mengobrak abrik bagian tengah defense yang cukup berbahaya dan saatnya mengeluarkan Hulk Raider dari jam 9 dan ya tepat defense berbahaya untuk Hulk Raider sudah aman dan ya wow 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 baru King Queen masih aman strong belum mengeluarkan ability dan Hulk Raider nya pun masih aman disitu ya belum dikeluarkan yang namanya heal spell ya langsung dikeluarkan disitu yang namanya barbarian Archer Goblin dan ya sebagainya sebagai cleaning service biar lebih cepat good job sekali disini ya menggunakan kado-kado dan untuk bagian terakhiran Hulk Raider diberi heal spell sebenarnya tidak perlu diberi heal spell karena disitu mendapatkan healing dari healer good job dan rata base minimax ini dan bisa diketahui trap-trap nya disitu ya dan aman sekali good rata menggunakan kado-kado keren 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 good job it done ya selanjutnya kali ini Wong Cilik perhatikan disitu queen level 16 barbarian king level 16 dan perhatikan menggunakan egg quick 4 egg quick untuk menghancurkan wall di bagian tengah menuju ke town hall dan juga 2 jump spell dikeluarkan kita lihat disini membawa 1 2 golem sudah dikeluarkan dan let's go 2 golem sudah dikeluarkan dan di bagian tengah dikeluarkan 1 golem oke langsung which is dibagi di luar di belakang golem dan ya barbarian king dan kali ini ternyata membawa wall breaker dan cc nya adalah bowling ya cantik sekali disitu bisa dilihat mengeluarkan jump spell dari kanan dan kiri mengarahkan golem yang tadi ya kanan dan kiri supaya menghancurkan defense yang ada di lorong ataupun ring kedua dari base ini dan bowler barbarian king queen which is bisa masuk ke tengah mengobrak abrik bagian town hall dan tanpa harus diberi bantu red spell atau hill spell cukup menggunakan yang namanya potion untuk menghentikan cc dan juga barbarian king tadi wow keren sekali disitu wow mantap tesla max dikecokkan menggunakan skeleton which is dan ini sangat edian hero nya level 16 barbarian king level 16 dan juga archer queen nya level 16 wow keren ya tepat dan wong cilik ini menjadi jagoan sekali ya menggunakan hero kecil ya dan lagi lagi keren wow diva nya sudah habis disitu golem masih strong dan witches nya masih banyak apalagi skeleton nya lebih banyak daripada witches ya iya oke terima kasih semoga video ini bermanfaat jangan lupa like dan komen jangan lupa juga share untuk teman-teman yang lain semoga menginspirasi oke terima kasih dan saya harus pamit ditunggu video keren selanjutnya dan bye 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 terima kasih Terima kasih.